Kenapa sih iPhone kita tidak ada layanan jaringan? Pada kesempatan ini di channel Mastah Tutorial saya akan jelasin kepada teman-teman nih buat yang mengalami hilang sinyal atau tidak ada jaringan gitu ya itu sedang marak banget yang kebingungan gitu padahal saya sudah pernah jelaskan ada 2 video yang membahas step by stepnya bagaimana cara mengatasinya tapi sebagian besar juga ada yang gak berhasil nih nah kabar gembiranya di kesempatan video kali ini saya akan membagikan cara yang 100% insyaallah berhasil ya buat teman-teman ikutin bagi yang punya HP iPhone tapi sinyalnya tiba-tiba hilang gitu kan nah tapi buat itu teman-teman silahkan subscribe dulu nanti biar dapat informasi-informasi terbaru terbaik dari channel ini ya nanti saya jelaskan disini jadi teman-teman gak fokus ke sayanya tapi terus ke video tutorialnya nah pertama saya akan jelasin dulu ya apa sih penyebab dari HP iPhone kita itu kehilangan jaringan atau tidak ada layanan di semua kartu yang ada di Indonesia gitu nah yang pertama itu tentu aja karena iPhone kita masuknya itu tidak resmi ya karena jika teman-teman udah lihat video saya yang ini cara ngecek emailnya itu mungkin memang tidak terdaftar dan itu masuknya secara ilegal ya teman-teman jadi teman-teman harus pastiin ketika mau beli HP iPhone lebih baik ke tempat store-store yang resmi aja gitu nah selanjutnya yang kedua karena memang HP iPhone Inter itu tidak bisa digunakan di Indonesia ya khususnya jaringan jadi hanya menggunakan jaringan dari wifi aja nih yang bisa nah terus gimana sih solusinya buat teman-teman yang tetap kekeh nih pengen gunain jaringan yang ada di iPhone-nya itu gampang banget teman-teman tinggal ikutin tutorial saya berikut ini ya oke langsung aja ke tutorialnya ya yang pertama teman-teman bisa langsung ikutin cek dulu kode emailnya teman-teman ya nah cara ceknya teman-teman ke bintang pagar 06 pagar nah pastiin teman-teman disini melihat email yang pertama dan email yang kedua ya email pertama dan yang kedua nah kalau ada email pertama dan kedua seperti ini artinya HP iPhone teman-teman itu bisa diisi dual SIM nah untuk mendapatkan atau menggunakan jaringan yang kedua itu teman-teman bisa pakai kartu yang kedua teman-teman tinggal beli kartunya itu di store atau di marketplace nanti link yang ada di bawah teman-teman bisa klik nah teman-teman silahkan pergi ke Shopee atau ke Tokopedia ya bisa juga di Shopee teman-teman langsung ikutin aja nih nah ketingin aja disini teman-teman ketikin Smartfriend e-SIM nah teman-teman lihat ya disini ada banyak kartu Smartfriend e-SIM gitu kan pas kabayar nah ini bisa menjadi kartu kedua teman-temannya jadi ketika teman-teman lihat tadi di pengaturan ini emailnya ada dua itu artinya di kartu yang kedua nanti dual SIM-nya itu bisa pakai Smartfriend teman-teman teman-teman tinggal beli dan order e-SIM Smartfriend ini untuk mendapatkan koneksi data internet nah disini juga nanti sebenarnya paket data kita itu masih berjalan di kartu Smartfriend-nya tapi pas kabayar ya jadi ada yang paketnya setahun dan macem-macem nah teman-teman yang mau tahu pasti apa itu e-SIM teman-teman bisa kunjungin e-SIM Smartfriend seperti ini ya jadi teman-teman bisa baca dan belinya itu teman-teman di Tokopedia atau di Shopee bisa aja nanti linknya saya taruh di bawah nah jadi teman-teman harus lihat juga nih nah ini adalah fitur dari Smartfriend jadi ketika teman-teman membeli HP yang tidak resmi atau yang dari inter gitu bawa dari luar ke Indonesia teman-teman bisa pakai koneksi dari Smartfriend dan kita bisa menjadikan HP ini menjadi dual SIM gitu ya teman-teman ya jadi nggak masalah lah yang penting kartu utamanya juga masih bisa menerima SMS gitu nah disini teman-teman lihat aja ya perangkat yang compatible di HP iPhone, Samsung, Google Pixel dan 4 perangkat lainnya gitu jadi disini ada paket-paketnya teman-teman juga bisa beli langsung di website Smartfriend-nya langsung teman-teman tinggal saya contohkan ya beli yang Rp100.000 berlaku 30 hari dan katanya Rp60.000 nah teman-teman tinggal beli disini beli S-SIM Digital QR atau yang beli di MySF Digital QR atau ke Galeri Smartfriend atau yang paling mudah sih biasanya ke marketplace ya biar dikirim gitu oke mungkin segitu aja sih sharing-sharing bagaimana cara mengatasi iPhone tidak ada layanan atau tidak ada sinyal ya dan semoga teman-teman sudah paham dan buat teman-teman yang tetap kekeh mau pakai kartu utamanya tapi tetap nggak bisa gitu sebaiknya saya sarankan beli HP iPhone yang resmi gitu oke terima kasih jangan tukar like, subscribe dan sebarkan video ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati